Lazismu Kota Yogyakarta membagikan paket sembako kepada warga bantaran Sungai Code, komunitas Buru Gendong Pasar Beringharjo, Guru dan Takmir Masjid di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud tali kasih saling berbagi di bulan Ramadan. Pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, Lazismu Kota Yogyakarta mendistribusikan paket sembako di sejumlah titik di Kota Yogyakarta. Mulai dari pemberian sembako kepada komunitas Buru Gendong Pasar Beringharjo, warga bantaran Sungai Code, Guru dan Takmir Masjid. Dalam kegiatan ini penyelenggara menyiapkan 700 paket sembako untuk disalurkan kepada warga penerima yang membutuhkan. Paket sembako berisi beras 5 kg, gula pasir dan minyak goreng. Kegiatan ini dikelar sebagai wujud kepedulian, saling menguatkan antar sesama, dan saling membantu untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Agenda pagi hari ini sampai siang nanti adalah pentasarufan dan penyaluran dari penghimpunan zakat infak sodakoh Ramadan 1442 Hijriah di Kota Yogyakarta. Harapan kami lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah ini telah berdiri, telah lama melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya di masa pandemi ini kita kemudian menjadi bagian yang turut dan berperan untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya, ketahanan pakan, kemudian keberlanjutan usaha, kemudian juga bagian pembinaan secara menyeluruh baik ekonomi, sosial, keagamaan yang kami juga bekerjasama dengan majelis lembaga ortom di tingkat kota Yogyakarta. Pada kesempatan siang ini kita dengan majelis pelayanan sosial, kita juga melakukan kegiatan optimalisasi penghimpunan dan penyaluran di bulan Ramadan ini. Pemberian paket sembako yang dibagikan secara langsung ini mendapat sambutan positif dari sejumlah warga. Kepada Lazi, terima kasih atas bantuannya. Ini sangat membantu sekali karena masa pandemi ini sulit untuk mencari uang dan terima kasih sekali atas pemberiannya. Dapat sembako, minyak, sama gula. Lembaga Ambil Zakat, Infat, dan Sodakoh Muhammadiyah ini melakukan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terutama di saat pandemi COVID-19 ini, Lanjismu turut berperan untuk membantu mengatasi masalah sosial khususnya di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.